Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Farmasi B ingin menjelaskan tentang evaluasi dan keamanan uji praklinik. Untuk anggota kelompoknya ada Niken Shandia, Amelia Irmadila Rosita, Prita Arianda Santoso, dan Muhammad Noval. Untuk kasusnya, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antikanker baru. Sebelum melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan kronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan, dan kerusakan organ ginjal setelah 14 hari pemberian obat. Baik, untuk pertanyaan satu, apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Jawabannya, untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat antikanker yang menunjukkan efek negatif pada tikus, peneliti harus mengambil beberapa langkah penting, seperti berikut. Satu, analisis dosis dan respon. Peneliti perlu mengevaluasi dosis yang diberikan kepada tikus dan membandingkan dengan respon yang diamati. Mereka harus menentukan apakah penurunan berat badan dan kerusakan ginjal berhubungan dengan dosis spesifik atau efek kumulatif. Yang kedua, penentuan noel dan loyal. Dosis tertinggi yang tidak menyebabkan efek samping, dan dosis terendah yang menunjukkan efek samping harus diidentifikasi dari data yang ada. Hal ini penting untuk menentukan batas aman pemberian obat. Yang ketiga, pemeriksaan organ. Dan peneliti harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada ginjal tikus yang mengalami kerusakan untuk memahami jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi. Ini juga penting untuk mengidentifikasi mekanisme toksisitas yang mendasarinya. Yang keempat, evaluasi parameter tambahan. Seperti fungsi hati, analisis hematologi, dan metabolisme obat perlu dievaluasi untuk mengetahui dampak sistemik dari pemberian obat. Yang kelima, peninjauan ulang durasi frekuensi pemberian. Perlu ditinjau untuk menentukan apakah efek yang diamati disebabkan oleh pemberian berulang atau karena penumpukan senyawa dalam tubuh. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan NOAIL dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? NOAIL atau NOObservate Adverse Effect Level adalah dosis tertinggi di mana tidak ada efek samping yang dapat diamati pada hewan percobaan. Lalu untuk penentuan dosis awal untuk uji klinik, yaitu untuk menentukan dosis awal yang aman bagi manusia, NOAIL diperoleh dari uji praklinik pada hewan akan dikonversi menggunakan faktor penyesuaian antar spesies, serta faktor keamanan untuk memastikan bahwa dosis awal cukup rendah untuk meminimalkan resiko toksisitas pada manusia. Mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini? Pentingnya evaluasi toksisitas subkronik dan kronik, yang pertama mendeteksi efek jangka panjang. Uji toksisitas subkronik dan kronik penting mengidentifikasi efek samping yang mungkin muncul karena pemberian obat dalam jangka panjang yang tidak dapat dideteksi pada uji toksisitas apun. Efek kumulatif atau adaptasi terhadap obat dapat diidentifikasi melalui uji ini. Menentukan margin keamanan. Evaluasi jangka panjang membantu menentukan margin keamanan yang lebih akurat karena mencakup berbagai aspek fungsi organ dan parameter biologik lainnya setelah pemberian berulang. Prediksi efek pada pasien. Karena pengobatan kanker seringkali berlangsung lama. Penting untuk memahami dampak obat pada fungsi tubuh secara menyeluruh. Hasil dari uji ini memberikan informasi penting terkait risiko bagi pasien yang menggunakan obat tersebut secara terus-menerus. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.